hai halo assalamualaikum pun mam dan teman-teman semua welcome back to my youtube channel ketemu lagi ya dengan aku hira windari kali ini aku ajak teman-teman ini adalah bolang atau kita akan mengeksplor tipis-tipis tempat wisata terbaru terhits di Kabupaten Wonogiri agak bergeser ke timur ya dari Kabupaten Wonogiri kota sekitar satu jam perjalanan menuju kejamatan Kirimarto di sini ada Tegal Simbah teman-teman ini adalah obyek wisata yang baru dan baru nge-hits juga di sini nah ini dia ucapan selamat untuk pembukaan objek wisatanya juga masih banyak ya ucapan-ucapan selamatnya juga masih banyak ter apa ini ya terpampang di obyek wisata ini karena memang ini baru buka teman-teman nah kita akan mengeksplor ada apa saja di tempat wisata ini ya teman-teman happy watching dan terima kasih untuk yang sudah klik video ini untuk teman-temanku semuanya apa kabar aku ingin menyapa kalian terlebih dahulu mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya dimudahkan segala urusan dan dilancarkan riskinya amin ya robbal amin untuk yang sedang kurang sehat mudah-mudahan segera diberikan kesehatan dianggap penyakitnya dan bisa kembali beraktifitas seperti sediakala amin untuk teman-temanku semuanya obyek wisata ini baru saja dibuka ya teman-teman nah ini sekitar satu jam perjalanan dari Wonokiri kota menuju ke arah timur dan tepatnya di Kecamatan Kirimarto Kabupaten Wonokiri obyek wisata ini adalah perpaduan antara sky view kemudian ada kolam renang di atas untuk anak-anak kemudian juga lebih tepatnya ke wisata selfie juga dan ini tatar tip yang ada ya teman-teman jadi anak-anak di atas 4 tahun dikenakan biaya penuh kemudian dilarang membawa makanan dilarang membawa barang-barang berbahaya diantara seperti itu lumayan juga sih untuk penampilan atau untuk penampakan awal dari wisata ini cukup membuat aku penasaran ada apa di dalam karena memang baru pertama kali ini aku kesini ya teman-teman nah ini dinding-dindingnya pahatan ini buatan ya batu-batu ini buatan ya teman-teman nah cukup menarik perhatian juga untuk kita kunjungi bersama keluarga nah aduh agak seram juga sih untuk tema konsep dari wisata ini apa ya lebih tepatnya ya emm kalian bisa kasih tahu aku ya di kolom komentar karena aku sendiri juga masih bingung dengan konsepnya wisata ini emm kombinasi atau mungkin juga kontemporer nah kalian bisa kasih tahu ya ke aku di kolom komentar nah ini cukup murah tiketnya untuk masuk cukup 5.000 rupiah kemudian agak naik juga banyak anak tangga yang berjajar rapi bersih menuju ke atas ya ini lumayan agak rame pengunjungnya teman-teman nah kita akan mencoba naik ke atas ada apa di sana nah ini ya kita disambut resto ya jadi tempat makan khususnya emm kuliner wisata kuliner di atas sini lumayan rame juga pengunjungnya teman-teman ketika kami ke sini nah ini ada kuliner Wonogiri yang enggak mudah terlupakan dan ada di setiap kota di Indonesia apa sih bakso teman-teman nah ini dia bakso legend di Kabupaten Wonogiri sebenarnya aku pengen sih mengecepi bakso di sini kan tetapi karena terlalu ramai pengunjung jadi aku memutuskan untuk mungkin lain waktu saja aku mencoba bakso di sini untuk teman-temanku semuanya eh jadi ini wisata waterboom ya teman-teman yang berada di ketinggian di Kecamatan Kirimarto Kabupaten Wonogiri mungkin ada teman-teman yang mungkin sebagian juga berpendapat atau juga ada yang pernah eh langsung eh menulis di kolom komentarku subscriber ke juga eh mengatakan bahwa eh aku sering jalan-jalan gitu ya jadi sering banget jalan-jalan vlognya sering jalan-jalan pertimbang keseharian ibu rumah tangga apapun itu teman-teman jadi kita tetap bersyukur untuk apa yang kita dapatkan ya jadi ketika aku mendapatkan kesempatan untuk bisa berjalan-jalan seperti ini Alhamdulillah aku bersyukur dan aku ingin membagikan eh informasi ini kepada teman-teman semuanya mudah-mudahan kalian terhibur ya teman-teman setidaknya kalian bisa eh menambah wawasan untuk tempat wisata yang ada di Kabupaten Wonogiri terutama wisata-wisata yang terhits saat ini nah itu tadi teman-teman kunjungan singkatku atau wisata singkatku atau di Kabupaten Wonogiri ya tepatnya di Tegal Simba maybe mungkin lain waktu aku akan mengunjunginya bersama keluarga ya teman-teman dan mungkin akan lebih lama untuk menikmatinya keindahan di Tegal Simba ini untuk jalur luarnya seperti ini ya teman-teman lumayan sih agak ekstrim jadi perlu berhati-hati kalian dalam mengendarai kendaraan kalian nah untuk teman-temanku semuanya mungkin cukup sekian ya video aku dari sekarang ini terima kasih yang sudah menonton mohon maaf jika banyak salah kata thank you for watching bye see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur terima kasih teman-teman bye